Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel coach Andy sekarang mohon maaf kalau membakai mohon maaf kalau saya memakai seragam kebangsaan karena kebetulan pulang kerja dan saya sempatkan untuk membuat video di biliar ini ada tembakan pelanggaran ya tapi ada satu tembakan yang bukan dianggap pelanggaran kalau teman-teman bingung silahkan tonton sampai selesai disini saya akan membahas tentang tembakan push out jadi push out ini adalah salah satu tembakan setelah kita break jadi setelah kita break pemain atau kita sendiri boleh melakukan push out dengan menembak kemana saja yang yang pasti jangan memasukkan cue ballnya ke pocket jadi langsung kita praktekkan anggap saja sekarang saya bermain dan kebetulan ada lawan dan sekarang saya melakukan break oke jadi anggap aja posisi cue ball sekarang di posisi sulit nah walaupun objek ball masuk atau enggak masuk kita atau pemain lawan boleh melakukan push out jadi misalkan kita nge-break anggap saja setelah kita break bola nggak ada masuk tapi cue ball berada di posisi sulit dan sekarang posisi lawan melakukan tembakan nah lawan ini boleh melakukan push out jadi syarat pertama untuk melakukan push out adalah pemain ini harus ngomong dulu ke wasit kalau kita melakukan push out atau jika atau jika pertandingan yang nggak memakai wasit pemain ini harus ngomong ke lawannya setelah wasit atau pemain mengiyakan kita boleh kita boleh menembak tembakan push out dan ataupun misalkan setelah kita nge-break ini kasus kedua setelah kita nge-break ada bola yang masuk kalau posisi seperti ini kan kita pasti melanjutkan tembakan tapi kalau posisi cue ball terhalau oleh bola lain atau posisinya sulit anggap saja disini atau dimana saja kita boleh melakukan tembakan push out yang pasti kita harus ngomong dulu ke wasit atau ke pemain jika nggak ada wasit setelah wasit mengiyakan baru kita melakukan push out push out ini adalah tembakan kemana saja yang teman-teman mau boleh menembak bola 9, bola 4, bola 2 yang pasti jangan menembak cue ball ke pocket atau misalkan kita menembak push out menembak bola 4 dan bola 4 masuk ini push out tetap sah nah yang kedua setelah kita menembak tembakan push out anggap saja kita menembak push out oke dan ternyata cue ball mendapatkan posisi sulit nah pada saat lawan mengambil tembakan lawan ini memiliki dua pilihan lanjut menembak atau boleh nggak mengambil tembakan dan dilanjutkan oleh pemain yang melakukan push out tapi biasanya posisi cue ball seperti ini lawan nggak akan mengambil tembakan karena posisinya sangat sulit tapi ada beberapa pemain yang melakukan tembakan push out yang tembakan itu bisa dijangkau dengan tembakan jam seperti ini jadi biasanya pemain profesional walaupun dengan posisi seperti ini dia akan mengambil tembakan dan melakukan giliran tembakan yang harus diingat adalah tembakan push out ini dilakukan tembakan kedua setelah break jadi tembakan pada break adalah tembakan pertama dan tembakan kedua bisa dilakukan oleh pemain yang nge-break bisa dilakukan oleh lawan dari pemain yang nge-break tadi kalau kurang jelas silahkan komen kolom komentar atau silahkan DM Instagram saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati